Ceduk-ceduk ya, nah seperti ini ya teman-teman Oke teman-teman, sudah selesai untuk servicenya atau kendala masalahnya, ternyata sepele saja Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini saya akan menginformasikan bahwa di sini saya mempunyai kendala Untuk NMAX 1 saya ya ini ya, ini NMAX 155 Nah di bagian sini, ini ada bunyi ceduk-ceduk ya Nah seperti ini ya teman-teman Ini nggak tahu sih, ini yang bunyi apakah shock backernya atau di bagian sini Cuman kalau shock backernya kan biasanya bocor, cuman ini nggak bocor sih Nah rencananya ini saya mau ke dealer, mau menanyakan kerusakannya itu di bagian apa Karena di bagian shock nggak ada, ini bunyinya begini Saya ulang lagi ya teman-teman Nah ini, nah di sini kendalanya seperti itu, langsung saja kita ke bengkelnya Menuju ke bengkelnya ya teman-teman Nah, jadi cedukannya itu keras banget sih Ini saya baru tahu sekarang Nah nanti saya ceritakan di jalan, kita jalan terlebih dahulu Oke teman-teman kita lanjut, nah tadi sudah saya bahas tentang apa kendalanya Untuk selanjutnya, di sini saya akan mengarah ke dealer ya teman-teman Nah di sini untuk NMAX saya ini, riwayatnya adalah Sudah berumur kurang lebih 2 tahun, tinggal 2 bulanan Karena bulan Maret ini mau pembayaran pajak Nah di sini motor ini sudah agak lama ya bersama saya Yaitu 2 tahunan belum ganti apapun selain service atau ganti bukan kemarin Nah di sini untuk kilometernya sudah menginjak 23.059 Jadi sudah lumayan banyak sih teman-teman Ini juga mau ganti, apa fun bed ya teman-teman Kalau di standarnya kan fun bednya juga Standarnya itu di kilometer 25 Ini sebentar lagi juga pasti akan ganti nih kayaknya Terus lagi untuk KSG atau service rutinan Saya sudah sampai ke 8 kalau nggak ke 9 Jadi selama awal sampai saat ini dari KSG 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Itu saya sudah lakukan review terus Suka-dukanya di KSG 1, KSG 2 itu kelemahannya Itu saya sudah mereview atau mengupload video Silahkan teman-teman bisa cek di channel saya ini Nah di sini untuk menginjak umur segitu Hanya baru ganti bukan belakang ya kemarin Kurang lebih 2 bulanan yang lalu Itu saya ganti yang standar saja Lalu yang kedua sudah ganti rem belakang sudah 2 kali Dan rem depan 1 kali Nah kenapa untuk sebab ini itu bunyi cekluk-celuk itu Saya juga kurang tahu pas ketahuan itu pas saya cuci motor ya Pas sore hari itu kan di standar 2 Nah di situ saya lakukan standar 2 Lalu selesai diturunin itu kok bunyak Keluk-keluk kayak gitu Nah pas dicek ternyata kok makin parah Nah ternyata suaranya seperti tadi ya teman-teman Pas saya habis apa namanya cuci motor ini Nah tetapi di bagian shocknya tadi itu gak ada pembocoran sama sekali Jadi apa masih bersih ya teman-teman Jadi apakah memang kerusakan pada shocknya Atau bagian ring yang ada di bun saya juga kurang tahu Cuman kalau jalan ini masih aman Kalau lolos tangan juga masih aman ya teman-teman Nah jadi masih imbang ya Saya juga pengaruhnya ada apa enggak itu Saya juga kurang tahu Nah cuman untuk agak apa Rasanya itu ada ya ketika ada lubang kecil Atau ada gundukan kecil itu Kalau ditabrak pasti suara kluk Kayak gitu ya teman-teman Jadi ada suaranya yang kayak tadi Nah kayak gini ya teman-teman Jadi ada suaranya mungkin dari teman-teman gak ada Mungkin dari teman-teman gak kedengeran Cuman kalau dari saya sendiri ada kluk-kluk kayak gitu Nah ini bahaya sih kayaknya kalau buat Jangka panjang apalagi buat jalan lebut ya Nah ini motor ini sudah Buat touring antar provinsi ya Kalau disebutkan ya Karena saya sering ke Jogja Dari Banjarnegara ke Jogja Itu kan udah bidang provinsi Nah itu udah sering sekali saya touring Nah mungkin ya kendalanya disitu Nah ini rencana mau ke dealer sih teman-teman Semoga sih gak terlalu parah Untuk apa namanya Rusaknya ya teman-teman Semoga ringan-ringan saja Untuk yang lainnya hanya ya itu tadi Hanya paling servis ganti oli sama servis ringan Jadi gak ada ganti-ganti yang part-part yang lain Atau modifikasi yang lainnya Paling ada tambahan kayak santolan barang Itu kan gak pengaruh ke mesin ya teman-teman Oke teman-teman bentar lagi kita akan sampai di dealer ya Ini seperti biasa yang terdekat saja saya di dealer Mandiraja saja ya Yang sudah juga langganan servis Karena pekerjaan saya juga deket sih dari sini Nah ini lumayan patut sih Ini nanti di kiri jalan untuk dealer-nya sendiri Semoga sih buka ya Gak jam istirahat karena udah jam 2 sih Yuk hati atas Bapaknya Nah ini dealer-nya ya teman-teman Oke teman-teman sudah selesai untuk servisnya Atau kendala masalahnya Ternyata speles saja Langsung saja kita jalan dulu ya Sebelum kita cerita Saya akan nyebrang jalan dulu Oke teman-teman Jadi tadi kurang lebih 10 menitan Kalau gak salah Karena tidak antri Karena langsung ditanganin Alhamdulillah sudah selesai Nah ternyata Ini adalah bearingnya Bearingnya ya teman-teman Bearingnya yang rusak Dan tanan dan kiri Jadi dua-duanya itu Kata mekaniknya itu Rusak semua Atau sudah oblak Nah diganti saja Oke lah ganti Nah ternyata Yang saya rasakan ini Perbedaannya cukup signifikan nih teman-teman Nah jadi Lebih enak nih Kayaknya ini sudah lama banget Saya Mengalami seperti ini Atau Gak enak di bagian depan Cuman gak saya Apa ya Keluhkan di Apa namanya apa Servis ya teman-teman Kayaknya ini Pas servis itu Sudah kena sih Sejak awal Cuman Karena saya gak rasakan Karena mungkin Apa Enak-enak saja Ya saya gak ngeluh Cuman ngeluhnya tadi Karena Ada bunyi Kluk ya Kipas Habis Habis Apa Cuci motor ini Jadi Merasakan Tapi Memang teman-teman ini Yang saya rasakan Perbedaannya Cukup signifikan Lebih enak Lebih stabil Lebih empuk Ya teman-teman Enak ini Nah untuk Biaya servisnya sendiri Itu Tadi habis 52 ribu Untuk bearingnya sendiri Per bearing itu 20 ribu ya teman-teman Jadi 40 ribu Dan biaya Angkos kirim Sebesar 12 ribu Nah disini Saya cek Nah disini Kita cek kembali ya Untuk kedepannya Apakah masih punya Tidak Nah hasilnya Seperti itu ya teman-teman Jadi Udah gak punya lagi Ternyata Bukan bagian Apa Swapnya Itu Swapnya masih aman Kata mekaniknya Alhamdulillah ya Dan Tadi Harganya juga Gak mahal-mahal banget 52 ribu Sama Angkos kirimnya Nah itu ya teman-teman Jadi teman-teman Yang Sekiranya gak enak Di bagian depan Itu teman-teman Coba cek saja Ke dealer Siapa tau tuh Bearingnya udah mulai goyang Atau gak Beres Nah teman-teman Bisa Ganti saja ya Karena memang Bener-bener ini Perbedaannya cukup Jauh ya teman-teman Yang saya rasakan Ini enak sekali Buat Berjalan lagi Lebih empuk ya teman-teman Baunya empuk sih Enak kayak gitu Nah itu saja video kali ini Tentang Apa namanya Informasi Pada kendala NMAX saya Yang sudah berumur Dua tahun Kurang dua bulan lagi Ini teman-teman Dan untuk Kilometernya sendiri Sudah sampai 23 Nanti saya juga akan Buatkan video Tentang Funbacknya sendiri Dan Lain sebagianya Pokoknya Ikutin saja channel ini terus Channel yang membahas Tentang dunia Motovlog Perjalanan Tutorial Ojek online juga ya teman-teman Silahkan teman-teman Bisa simak di channel saya Sekian dari saya Dari asal motovlog Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton